selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manhwa terbaru oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu awakening chef ya, seorang chef yang sedang berjuang dari serangan monster dan chefnya itu adalah seorang tentara yaitu sersansin dan sekarang sersansin sudah membentuk pasukan awakening dia berhasil memberikan awakening kepada semua tentara yang ada disitu tapi ternyata ada monster baru ya, ada monster baru yang menyerang markas tentara itu dan ya, seperti apa kelanjutan dari sersansin sang awakening chef kita langsung aja lagi capcus sersanminjay dan sersansin langsung menuju ke top roof ia mau melihat ada monster apa yang menyerang markasnya dan itu ya, ada tentara yang menjaga rooftop yang melaporkan ada monster aneh yang sedang bergerak waduh monster aneh ya sersan, coba kau lihat sendiri itu ada di sebelah barat oke dah, sersanminjay pun langsung mengambil ropongnya ia akan melihat disitu sersan, disitu kau harus melihatnya ke arah situ dan oke, sersansin dan sersanminjay pun langsung melihat apa yang ada disitu dan setelah dilihat waduh itu monster kadalnya ada banyak dan disitu ada sosok monster yang besar gile-gile-gile monster itu berwarna ungu dan monster itu lebih besar dari monster kadal-kadal lainnya waduh, apakah itu bos monsternya ya dan ini dia monsternya gile-gile-gile-gile-gilebb tambangnya sangat menakutkan bos matanya malah melirik para sersan yang ada disitu jir menakutkan ya, sersansin dan sersanminjay merasakan aura menakutkan dari si monster ungu itu apa anda itu si monster gile-gile-gile-gile-gile sersansin mulai panik karena monster itu menuju ke markasnya waduh, waduh apa yang harus dilakukan ya Ya, kemudian Sersan Minjai langsung mengumpulkan semua awakening di rooftop Mereka membicarakan tentang monster itu Sebaiknya, apa yang akan kita lakukan, Sersan Sin? Ya, kita lihat saja pergerakan mereka Mereka saat ini tidak menyerang langsung Tapi, kita harus bersiap, Sersan Sin Kita harus menyiapkan semuanya Soalnya, aku melihat mereka bergerak-gerak di area itu Apa yang mereka lakukan ya? Apa mereka sedang menyiapkan untuk menyerang markas kita? Ya, kita harus mempersiapkan semuanya Lagian, kita sudah memiliki Sersan Hyuk Yang mana, ia adalah seorang marksman Dan lagi, kita juga memiliki tiga orang marksman lagi yang telah awak kening Sepertinya, kita bisa menembak dari arah sini Sebaiknya, jangan bos Kita tahu kalau monster itu memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat Jadi, lebih baik kita tunggu dulu Kita tunggu pergerakan dari monster-monster itu Tapi, tentara di situ merasa khawatir dengan monster itu Soalnya, monster-monsternya terlihat abnormal Mereka tampak terlihat seperti tidak menyerang secara membabibuta Seperti halnya, monster-monster yang kemarin Mereka seperti menunggu kita keluar Wah, 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 begitu ya Pengamatanmu sangat luar biasa Kau harus di sini terus ya untuk mengawati mereka semua Oke dah, siap bos Aku akan memberi tanda kalau mereka bergerak Dan itu dia ya, monster-mosernya Moser kadal yang ditemani oleh bos monster ungu Mereka berada di atas bukit Mereka tidak bergerak Mereka cuma bergerak di arah situ dan mengamati para manusia yang ada di markas para tentara Gila, benar Sebenarnya, apa sih monster itu? Dan oke, Shersansin pun mengusulkan Kalau harus ada tentara yang mengamati mereka juga Kita harus mengirim salah satu tentara awakening Memata-matai pergerakan dari monster-moser itu Kita tidak boleh berdiam diri di sini Waduh, memata-matai mereka Kau itu gimana sih? Apakah kita sanggup monster itu sangat berbahaya? Apakah kita bisa bersembunyi dari mereka semua? Ya, kita harus mencobanya lah Soalnya, yang aku takutkan adalah Mereka sedang menunggu kita untuk berburu Waduh, berburu Shersansin ilmu jadi bingung Apa maksudmu, Shersansin? Shersansin yang lain juga bingung Apa maksudmu dengan berburu? Apa monster-moser itu sedang mengamati kita untuk diburu? Ucap Shersansin minjai Maksudku, mereka semua itu seperti serigala-serigala yang sedang menunggu mangsanya Mereka dipimpin oleh seorang alfa Dimana alfa itu adalah monster ungu itu Dan mereka akan menyerang kita ketika mereka siap Sepertinya, mereka sedang menunggu momen yang tepat untuk menyerang kita Waduh, waduh, gaswat Tapi, kita tidak bisa memata-matai mereka, Shersansin Mereka itu ada di tempat yang jauh Kita harus melakukan rencana yang lain Kalau gitu, terserah kepadamu, Shersansin minjai Aku mempercayakan semuanya kepadamu Oke dah, siap Dan Wookie, rapat selesai Semuanya kembali ke pos masing-masing Dan itu dia ya, monster-nya Mereka masih berada di atas bukit Dan melihat markas dari para manusia Dan ya, beberapa saat kemudian Makanan telah disiapkan Semua makanan di sini telah diberi Bumbu resep rahasia dari awakening chef Mantap Semua makanan ini menambah status para tentara Dan juga para awakening Jadinya, mereka semua yang memakan masakan dari Shersansin Merasa relax, merasa lebih kuat Dan merasa percaya diri Karena semuanya telah diisi oleh status yang sangat-sangat OP Wala-wala, mereka semua jadi bingung Setelah memakan makanan dari Shersansin Tubuh mereka jadi enteng Rasanya mau gelut aja cuk Waduh malahan Dan Wookie, sekarang Shersansin menghitung Semua awakening yang ada di batalion ini Ada 20 orang Dan kebanyakan dari mereka adalah seorang magician Cuma dirinya saja yang seorang chef Ia menantikan seorang chef lagi ya Biar bisa membantu masak Waduh-waduh, dia sendirian masak capek cok Kemudian Shersansin kembali ke rooftop Ia berbicara dengan anak buah yang sedang menjaga rooftop Apakah mereka bergerak? Tidak ada pergerakan Shersansin Mereka cuma monder-monder di atas bukit Waduh, sebenarnya mereka melakukan apa ya? Kita tidak tahu Shersansin Seperti yang kau katakan Mereka cuma mengamati Sepertinya mereka sedang menanti momen untuk berburu Waduh, kalau gitu bisa gas Waduh, tapi tenang saja Shersansin Shersansin telah menyiapkan 3 marksman Ya, 3 marksman yang telah awakening Untuk berada di posisinya Dan mereka telah siap untuk menembak moser-moser itu Jika mereka menyerang Kita sudah bersiap siaga Shersansin Wah, mantap Minjai telah melaksanakan tugasnya Joslah Kemudian Shersansin kembali ke dapur Ia mengecek bahan-bahan makanan Dan disitu Shersansin sedang melihat sarden ya Ikan sardennya masih banyak ternyata disini Oke, lihat dicatat dulu Sepertinya aku harus hemat Kan, tetapi Waduh, listriknya malah mati Waduh, waduh Kaswat Kenapa listriknya mati? Apa ini ada hubungannya dengan moser itu ya? Walau, walau Sepertinya Ini adalah momen yang ditunggu sama si moser itu Apa listrik mati ini disebabkan oleh moser-moser itu? Gile bener Kalau memang ini penyebabnya adalah moser itu Berarti mereka menunggu kesempatan untuk memburu kita Gaswat Padahal ini malam hari ya Sepertinya mereka menunggu malam hari Waduh, waduh Waduh, harus cepat menuju ke Mingzai Dan ya, Shersansin pun langsung berlari Ia berlari ke arah luar Ia langsung mengecek kondisi luar Dan ya Dan ia pun langsung mengambil senjatanya Ia berlari mencari tentara awakening lainnya Dan ternyata Waduh, disini gelap sekali Ini sangat berbahaya Ya, ini berbahaya bagi pandangan seorang manusia Yang tidak bisa melihat di arah kegelapan Gaswat Dan ternyata Semuanya telah disiapkan Ya, Lieutenant Kim langsung mengambil alih para tentara disitu Ia memerintahkan semua tentara Untuk bertahan Bertahan di wilayah depan Dan para marksman langsung ke atas Ya, langsung ke arah rooftop Oke, siap Para marksman sudah bersiap di rooftop Mereka sudah bersiap dengan tembakannya Dan Lieutenant Kim menyuruh para tentara Untuk berjaga di pintu masuk Jangan biarkan monster-monster itu mendekat Siap, bos Ya, gerbang pun langsung ditutup Ditutup rapat di kancing, bos Biar tidak masuk itu Dan oke, semuanya telah bersiap Shersansin pun langsung menemui Shersan Minjai Shersan Minjai mengatakan Kalau kita memiliki flare Jadi kita bisa melihat monster-monster itu Oh begitu ya Aku kira flare-nya tidak ada Tenang saja Flare-nya ada banyak kok Dan juga Kita memiliki pasukan awakening yang banyak Kau jangan khawatir Shersansin Dan para magician Juga telah menyiapkan jebakan di depan sono Mereka telah memasang jebakan sihir Kepada monster-monster itu Ya, para penyihir itu sangat hebat sekali sekarang Dan juga kita memiliki tanker yang kuat Ada dua tanker itu ya Itu satu tanker Tidak tahu dah siapa namanya Dan ada lagi tuh Satu awakening sebagai seorang asasin Gile bener Ada asasin di situ Lantas Kenapa kau membawa pisau itu Shersansin? Tanya Shersan Minjai Ya iyalah Gimana si Ente? Aku kan awakening sebagai seorang chef ya Jadi skill ku adalah Memotong-motong dengan pisau Waduh-waduh Terserah Ente lah Dan tiba-tiba Ya Lonceng berbunyi Dan Tom Jir Ada gempa Gempa kecil ini Minjai pun langsung melihat ke arah luar Ada apa Minjai? Apakah kau melihat sesuatu? Dan ternyata Flair pun langsung diterbangkan Dan menyinari Gelapnya malam Dan setelah terang Lieutenant Kim yang ada di rooftop Langsung melihat kondisi yang ada di situ Dan ia kaget Ia kaget Karena banyak sekali Lizardman yang meluncur ke arah markas peratentara Gili-gili-gili Itu ada ratusan Waduh Kaswat Ya Para Moser itu langsung berlari Mereka melunjuk ke markas sentara Kaswat Perintahmu Lieutenant Kim Apa perintahmu? Waduh Lieutenant Kim malah panik Ia malah ketakutan itu dada Soalnya Ia melihat Moser banyak banget Gili-gili-gili Dan oke lah Tembak 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 Fire 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 Dan ya Para tentara Yang ada di depan Langsung menembak para Moser itu Mereka semua menembak Moser itu Dengan membabi buta Ya Mereka tanpa melihat Moser Moser itu Langsung tembak aja lah Tembak 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 Jangan berhenti untuk menembak Dan ya Semua Moser itu pun terkena tembakan Dari para tentara Ada yang meninggoy Ada yang belum meninggoy Mereka semua tetap meluncur dengan tajam Gili-gili Bener Ser-seri yang melihat itu Jadi takut ya Ini masalah besar bagi manusia Waduh Waduh Dan lagi Itu dia Itu adalah bos monsternya Ia telah sampai Waduh Waduh Ia ditembak Tidak mempan lagi Gili-gili Ini monster Ini adalah bos Moser Sesungguhnya Kulitnya keras banget Sepertinya itu dia Kemudian Lihat Nan Kim Langsung menyuruh Para marksman Untuk membidik Bos Moser itu Siap Ser-san Hyuk Cepat bidik Moser itu Oke siap Lihat Nan Kim Ya Ser-san Hyuk pun Langsung membidik Bos Moser itu Dan Ser-san Shin berharap Kalau Ser-san Hyuk Berhasil Mengkill Moser itu Dari jarak jauh Dan oke Akurasi pun digunakan Ia akan menembak Si bos Moser itu Dan ternyata Waduh Langsung muncul itu Ternyata itu adalah Lizardman Chieftain Itu adalah pemimpin Para Lizardman Wah-wah-wah Gili bener Ia adalah Evolusi pertama Dari para Lizardman Gili-gili-gili Ser-san Shin yang melihat itu Jadi panik ya Itu adalah Lizardman Chieftain Sebenarnya Apa ya spesialnya Lizardman itu Dan ternyata spesialnya adalah Ia bisa menghindari Serangan dari Maskman Ser-san Hyuk Wah Tembakan Ser-san Hyuk Tidak ada yang mengenai Satupun Padahal dia sudah Menggunakan skill Akurasi Tapi malah bisa dihindari Dengan mudah Waduh Ser-san Shin yang melihat itu Jadi paham dengan kekuatannya Dan ternyata Waduh Yah Moser itu malah berdiri Dengan tegak Ia langsung mengibaskan Ekornya Dan ruang Ia menggunakan skill Auman Dan serang Awan itu Memancar dengan tajam Dan itu Memengkingkan telinga Yah Para Moser yang mendengar itu Langsung bersemangat Mereka malah memiliki Energi tambahan Sedangkan para tentara Yang mendengar suara itu Menjadi kesakitan Gaswat Puyang banget Cuk Puyang banget Apa ini Para tentara Yang belum awak kening Merasa sangat kesakitan Dengan suara itu Apalagi yang awak kening itu Ya Mereka malah Puyang tujuh keliling itu Termasuk Ser-san Shin Sama Ser-san Min Jae itu Ya Puyang tujuh keliling Dan ternyata Itu adalah Skill support Yang digunakan oleh Moser Lizardman Chief 10 Suara itu Membuat para Lizardman Langsung meningkatkan Power strength Dan power speed Yah Itu sangat menakutkan Semua awak kening Mendapatkan Notifikasi itu Notifikasi itu Memberitahu Kalau semua Lizardman Telah meningkatkan Powernya Dan lagi Itu malah Ada notifikasi Yang mengatakan Kalau para Lizardman Telah mengaktifkan Resistensi terhadap Peluru Jingir Mereka malah Jadi anti peluru Yah Ser-san Ilma Yang melihat itu Jadi panik Mouseman Tidak berguna Ini mah jadinya Yah Para awak kening Yang lain Juga mendapatkan Notifikasi itu Ser-san Minjai Dan Ser-san Shin Juga mendapatkan Notifikasi itu Ser-san Shin Apa maksudnya ini Kenapa para Moser itu Malah mendapatkan Power up Dan lagi Kenapa mereka Malah tahan Sama peluru Waduh Aku tidak tahu Ini sangat berbahaya Ser-san Minjai Waduh Gaswat Dan lagi Para tentara Yang belum awak kening Merasa sangat Puyang sekali Lieutenant Kim Jadi bingung Harus ngapain Ini dah Waduh Waduh Gaswat Yah parahnya Para Lizardman Langsung berlari Lizardman Lizardman itu Yang power up Langsung Merau Merau Mereka akan Menyerang Para manusia Gili Bener Ser-san Hyuk Yang seorang Mouseman Jadi Puyang Ia tidak bisa Menggunakan Skill akurasinya Waduh Gaswat Lieutenant Kim Aku tidak bisa Menggunakan Akurasiku Bagaimana ini Skillku telah Dinonaktifkan Walah Malah Lagi Dawat Darurat Malah Kena Skill De Buff Waduh Ya Para monster Itu pun Langsung Berlari Mengarah Ke markas Gili Bener Ada banyak Banget Itu Ya Morongser Monster Itu pun Ditembaki Dari Dalam Tapi Ya Tidak Apa-apa Ser-san Yang melihat Itu Jadi Panik Ini Harus Gimana Harus Melakukan Sesuatu Ini Biar Kita Semua Bisa Selamat Kalau Seperti Ini Terus Bisa Modar Semua Ini Para Tentara Gas Ser-san Mincay Pun Langsung Mengeluarkan Listriknya Ia Kepengen Modarin Itu Mosa Dengan Petirnya Hoi Ser-san Mincay Kau Harus Menghemat Tenagamu Kau Harus Menunggu The Buff Ini Berakhir Itu Tinggal Satu Menit Lagi Waduh Gimana Sih Padahal Aku Pengen Ngekill Mereka Dan Itu Dia Itu Boss Monsternya Lizardman Chieftan Ia Malah Berdiri Ia Mendobrak Pertahanan Para Manusia Tapi Hoi Mincay Cepat Panggil Semua Tentara Awakening Panggil Mereka Kesini Bahwa Mereka Sini Kita Harus Mensiapkan Peperangan Jarak Dekat Kita Tidak Bisa Mengandalkan Lagi Jarak Jauh Kita Harus Menyerang Mereka Dari Jarak Dekat Waduh Apakah Serius Dan Kemudian Ser-san Sih Berhasil Mengumpulkan Para Awakening Yang Ada Di Depan Gerbang Ya Mereka Sedang Bertahan Untuk Serangan Para Monster Dan Ser-san Memberikan Snek Kepada Mereka Semua Waduh Snek Buat Apa Ini Ser-san Kita Dalam Keadaan Genting Malah Makan Apa Maksudnya Ini Ser-san Kau Tidak Bercanda Kan Ya Elah Ini Tidak Bercanda Kekuatanku Sebenarnya Adalah Untuk Men-support Para Awakening Aku Bisa Memberikan Status Kepada Makananku Jadi Aku Telah Mempersiapkan Ini Semua Sebelumnya Kalian Makanlah Dan Kalian Akan Mendapatkan Power Up Wah Wah Begitu Jadi Debuh Yang Diberikan Oleh Boss Mosad Itu Akan Menghilang Betul Sekali Jadi Kita Harus Mempersiapkan Pertarungan Jarak Dekat Kalian Semua Harus Memakannya Betul Yang Dikatakan Oleh Ser-san Sin Aku Telah Mencobanya Sebelumnya Sekarang Juga Kita Akan Menghadapi Peperangan Hidup Dan Mati Siap Ser-san Kita Akan Melakukannya Dan Oke Bersiaplah Kalian Semua Kita Akan Perang Jarak Dekat Dan Untukmu Ser-san Kwan Ilma Ini Adalah Snack Spesial Untuk Meningkatkan Kekuatan Dan Oke Ser-san Sin Aku Akan Memakannya Langsung Dan Setelah Dimakan Wala Wala Power Langsung Meningkat Drastis Matanya Langsung Merah Itu Ya Gile Gile Sepertinya Powernya Naik Tiga Kali Lipat Mantap Dan Oke Ser-san Yuk Tetap Menembak Itu Ya Ia Menembak Bersama Temannya Ia Tidak Ada Habis Yang Menembak Para Moser Yang Sedang Berlari Woy Kalian Semua Bersiaplah Para Moser Itu Sudah Mendekat Mereka Akan Menerjang Perbatasan Waduh Gaswat Tapi Semua Tentara Telah Siap Mereka Telah Memakan Snack Yang Diberikan Oleh Ser-san Sin Oke Maju Sini Kalian Para Monster Dan Ya Ser-san Minjai Pun Bersiap Dengan Petirnya Maju Sini Kau Dasar Moser Moser Kadal Bangke Dan Ya Para Moser Kadal Pun Melompat Mereka Malah Menyerang Sisi Tentara Yang Tidak Memiliki Awak Kening Waduh Gaswat Ser-san Sin Ya Kaget Dengan Pula Pikir Moser Itu Ternyata Mereka Itu Cerdas Ya Bangke Bener Tapi Tenang Aja Para Pentara Awak Kening Sudah Bersiap Mereka Telah Bersiap Dengan Sihirnya Juga Dengan Skill-skill Dan Itu Dia Ser-san Kuang Ilma Yang Mengamuk Yang Mengepal Tinjunya Dan Gili Bener Ditonjok Itu Moser Kadalnya Langsung Instant Gilda Gili Gili Dan Ada Moser Yang Mau Menyerang Sersan Ilma Gaswat Dan Ada Sihir Api Yang Menyerang Moser Itu Oke Kalian Semua Tenanglah Aku Akan Men-support Kalian Semua Wah Ada Tentara Awak Kening Yang Menguasai Sihir Api Mantap Dan Ada Juga Yang Menguasai Tenaga Dalam Gili Gili Tapi Para Moser Menyerang Tentara Yang Tidak Awak Kening Walah Walah Sersan Minji Pun Langsung Menolong Mereka Mereka Disuruh Untuk Mundur Cepat Bergerak Mundur Tapi Moser Moser Itu Bergerak Dengan Cepat Dan Mereka Menyerang Para Tentara Yang Belum Awak Kening 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 Wadah Dan Itu Dia Ada Catekan Yang Mau Menyerang Dan Sres Itu Sersansin Ia Langsung Menebas Moser Kadal Itu Dan Mudar Langsung Itu Kena Skill Dari Dejer Milik Chef Sersansin Dan Tuj Jir Para Tentara Yang Belum Awak Kening Masih Diserang Itu Kemudian Sersansin Memakan Biskuitnya Dan Oke Modarlah Kau Dan Cui Jir Semua Tentara Disitu Langsung Menyerang Dengan Membabi Buta Mereka Menyerang Semua Moser Yang Telah Muncul Di Depan Markas Ya Mereka Semua Mengkil Moser Moser Itu Dan Ternyata Sroo Ya Sersansin Berhasil Mengkil Moser Lagi Ia Telah Meningkatkan Status Dengan Biskuit Tadi Gitu Ya Dan Terlihat Sersan Ilma Masih Menghantam Para Moser Itu Dan Juga Para Sersan Yang Lain Yang Telah Awakening Berhasil Memukul Mundur Para Moser Moser Yang Telah Masuk Dan Woke Sekarang Saatnya Untuk Menghajar Si Boss Monster Dan Itu Dia Ya Boss Monsternya Malah Melangkah Maju Ke Arah Markas Ia Meraung Rau Wan Wukas Wat Dan Pum Jir Sersan Ilma Langsung Mengaktifkan Skill Power Up Ia Akan Menjadi Tanker Yang Sangat Over Power Itu Sersan Yang Lain Jadi Kaget Sersan Ilma Memiliki Power Yang Sangat Sangat Kuat Ya Ia Sangat Sangat OP Boss Dan Sini Maju Kau Dasar Monster Bang Akan Gue Kill Kalian Semua Maju Sini Dan Ya Karena Sersan Ilma Ngamuk Jadinya Bersambung Malah Malah Bersambung Oke Kawan Semuanya Terima kasih Sudah Mau Menonton Wibu Center Ini Sangat Seru Sekali Kawan Semuanya Tapi Sayangnya Saya Sudah Capek Jadinya Bersambung Silahkan Di like Comment Dan Disubscribe Salam Cus